Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan channel kesayangan KSD Hari ini kita akan jalan-jalan sambil meliput maupun menggali informasi terkait dengan harga domba dan kambing yang ada di pasar Muntilan Magelang, Jawa Tengah Hari ini bertepatan dengan hari Rabu Pahing sehingga sesuai dengan jadwal pasaran hari ini khusus untuk pasar kambing dan domba berbeda dengan hari Kliwon yang terdapat sapi, kerbong, kambing dan domba mari kita ikuti beberapa informasi terkait harga-harga kambing yang ada di pasar Muntilan pagi hari ini kita mulai dari lapak paling timur lapak paling timur ini lapaknya Pak Tarom dan Mas Mul jadi hari ini lumayan cukup banyak yang dibawa biasanya ini kalau jualan besar-besar dan gemuk-gemuk dan jarang sampai siang sudah habis biasanya dan rata-rata pembelinya orang Jogja ya kadang-kadang dipakai sendiri kadang-kadang juga dijual lagi pagi Mas Mul hari ini bawa berapa ini? bawa 17 bawa 17 sudah laku berapa? banyak sudah laku banyak ya kita akan review untuk domba yang belum laku ini bersama dengan Mas Mul Pak Tarom nanti kita juga akan meliput sampai ujung sana spesialis bongsor-bongsor ini yang pertama ini domba ini sudah poel ini tinggi baik untuk dipakai maupun untuk pacekan nah ini poelnya poel 4 masa depan masih cerah ini nah ini ditaksir ini juragan ini juragan gembul ini sehat sekali agresif gede dowo lemu poel lemu koyo singgowo ayo pakule ditawarkan berapa ini Mas Mul 28 nah ini 28 kaki kasih ini masih bagus ini 28 sudah ditawar 26 jadi tinggal margin sedikit mudah-mudahan nanti ketemu jodohnya nah ini sangat wah agresif sekali ini kambingnya sehat tuh tuh wos jatil jatil kalau yang ini berapa Mas ini 2,5 posturnya agak pendek tetapi tanduk juga bagus agak selisih selisih 300.000 ini 2,5 kemudian kita lanjut yang sungguhnya panjang ini berapa ini Mas ini 3 juta 3 juta ini juga sangat layak dijadikan pejantan umur sudah cukup 3.000 yang ujung berapa ini Mas 28 nah yang ini sama yang ini 28 sama dengan yang di pegang sama yang di pegang 28 nah sedangkan ini juga koleksi dari Pak Tarom dan Mas Mul tapi ini sudah laku sudah laku 2 juta 250 ini tapi masih muda nah ini bagus hanya saja minusnya ini di kacamatanya yang coklat seandainya ini kacamatanya hitam list hitam ini pasti akan lakunya lebih banyak lagi ini 28 ini laku ya lakunya 28 lakunya 28 oke kita lanjutkan ini ini tadi yang 2 setengah ya wah ini jeragan-jeragan mudanya ini nah oke wah ini ini jenisnya apa Pak Tarom teksel bertanduk teksel bertanduk teksel bertanduk ini perkiraan bobot di atas 50 jauh ini sudah lebih dari 50 jadi kaki-kakinya masih bagus masih tegak-tegak ini perkiraan juga masih muda masih cempeh oh masih diginya masih cempeh nah ini yang bikin istimewa ini yang bikin langka ini jadi ini keluar tanduk keluar tanduk jadi ini merino teksel garut mungkin ada 3 3 darah ini nah ini kita ambil dari sisi yang sini nah ini bagus sekali ditawarkan berapa Pak Tarom 4 juta jadi ini untuk ukuran harga sekarang nanti kalau bulan Juli saat korban ini harganya bisa berlipat-lipat lagi sudah ditawarkan berapa Pak Tarom 37 nah ini 37 ini posturnya juga panjang bagus sedangkan ini wah ini sepur argolawu ini banyak sekali koleksi yang bagus yang di bawah Pak Tarom ini nah ini juga masih cempeh prediksi ini umur ya 10 bulanan 10 bulan dan jangan lupa ini loh kalau mau tahu istimewanya ini loh nah ini lebarnya nah pokongnya dan ini juga tanduk nah tanduknya memang agak kurang sama tetapi nanti ini masih pertumbuhannya masih bisa dipoles jadi sama nanti masih bisa sama berapa juta ini Pak Tarom 2 3 8 jadi selisih selisihnya dengan ini 300 ribu ya 300 ribu ini ditawar 3 juta 600 ini panjang perhatikan dadanya ini loh dadanya ini wah luar biasa oke nanti bagi yang memerlukan nanti akan kita kirimkan nomornya di deskripsinya nah diskripsinya silahkan ini yang mau punya jantan superan kualitas daging premium silahkan menghubungi Pak Tarom maupun Pak Mul nah itu spesialis Pak Dulnya ini di sana di ujung sana ini Pak Dul ini jadi lapaknya di paling timur jangan ke sana jangan ke sana ini gak akan menemukan lapaknya Pak Tarom Pak Tarom spesialis pakai yang sini tenda biru VIP ini wah seperti tenda biru nah ini oke wah ini tadi kelewatan ini bah wah ini ini juga cempe juga ini banyak lokalnya tapi juga ada crashnya yang ini berapa Pak 18.5 18.5 18.5 ini cempe banget ini nah bagus bagus 18.5 kalau ingin dana cupet tapi menghasilkan bibit bagus ya ini 18.5 oke oke terima kasih Pak Dul nah dan ini lapaknya Pak Ansori ini membawa 3 teksel nah 3 teksel ini rata-rata 2 jutaan lebih lebih berapa Pak Ansori lebih 500 lebih 500 rata-rata 2.5 juta tadi membawa 3 sudah laku 2 silahkan ini jarang ada gak mesti setiap pasaran ada silahkan menghubungi beliau untuk mendapatkan teksel-teksel yang bagus nah ini barangnya tekselnya ini masih mudah sekali masih 6 bulan ini yang 1 ini yang kedua yang ketiga sudah laku tapi lebih ada darah Morino yang ketiga yang laku nah nanti kita Pak Ansori kita mintakan nomor telepon di deskripsi nanti kita tulis sudah habis berapa hari ini Pak Ansori sudah habis 5 total bawaannya berapa 10 berarti tinggal separuh padahal ini jamnya masih pagi banget ini ini jamnya masih ini jam sekian masih jam setengah 9 aja sudah habis tinggal mana yang belum laku ini 1 2 oh ya ini tadi 2 setengah ya 2 setengah 2 setengah tinggal yang ini laku semuanya ini dibawa Pak Nuri tinggal yang belum di ujung-ujung sana yang ini mudah tinggi ini punya Pak ribut ini minta 2 setengah ditawar 23 kalau yang ini wah ini pengusaha ini juragan truk kalau ke pasar ini cuman main-main saja ini cuman menyeleksi janda-janda domba ini 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 kalau di wilayah kedung kalau yang bawa truk muatan tembako ini orangnya pas aman ini juragan kos-kosan kos-kosan medus tapi dombanya bagus-bagus ini ini punya Mas Hadak tinggal berapa Mas Hadak masih 3 itu yang sana itu yang ini tinggal itu punya Mas Hadak nanti oh Marino 2 kita cek juga oke mas yang belum laku harganya berapa yang kecil yang kecil 18.5 bakalan atau poelan siap untuk akikoh yang gede 25 tapi biasanya jam sekian ini masih kalem-kalem saja nanti siang biasanya pulang tinggal bawa rumput sukses selalu oke oh ya ini ini Marino Marino jantan obutin lagi mas jantan ini Marino yang pun Mas Hadak atau Mas Imam Hamam ini dua-duanya ini dijual paketan 5.200.000 5.200.000 ini Marino berbeda yang punya sorry tadi teksel yang ini Marino ini jantan semuanya masih kisaran umur 6 bulan kita lihat-lihat yang lain juga ini yang tadi bakalan bagus yang minta dua setengah sudah ditawar dua tiga ini Pak Tiai Pak Tiai Pak Tiai angin ribut ini orangnya super humoris ini biasanya ini namanya Bapak Metik Bapak Metik karena tidak punya gigi biasanya di lapak utara di lapak ujung paling timur ujung utara nah tiang nomor dua ini biasanya disini ini saudara-saudara disini nah sekian untuk review kita hari ini paling tidak sudah ada gambaran berapa harga untuk bakalan bagus pejantan bagus maupun yang siap potong baik itu harga premium maupun harga biasa jadi rentangnya yang sudah siap pakai koh ya paling rendah rendahnya 18 lumayan kemudian kalau untuk yang batas atasnya sampai 4 juta nah rame sekali sekian review kita salam Mbak Lover selamat menikmati